Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa khulilhu al-hadi ila siratin mustaqim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala syairin nabiyin Wa kulli alin wa ala syairi salihin amma ba'at Pimpinan Ustaz Islam Sultan Agung yang saya hormati Pimpinan, sekena pimpinan fakultas Di lingkungan Ustaz Islam Sultan Agung yang saya hormati pula Seluruh tenaga pendidikan dan para hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bersyukur sekali kita bisa bertemu sekalipun lewat online Tapi insya Allah tanpa mengurangi keberkahan pertemuan ini Mudah-mudahan menjadi amal soleh kita bersama Bapak dan Ibu yang saya hormati Kita diajarkan oleh Allah Karena kehidupan kita itu tidak hanya sekarang Kini dan di sini Tapi Nabi mengajarkan Agama kita mengajarkan bahwa Kehidupan kita ini berkelanjutan Ada Sekurangnya lima episode Lima episode yang disampaikan oleh Al-Quran kepada kita Pada surah Al-Baqarah ayat yang ke-28 itu Ayat itu berbunyi Di sana dikatakan Orang-orang yang kokoh tawhidnya Orang-orang yang kokoh tawhidnya Itu tidak memandang hidup kini dan di sini Karena apa? Jisut katakan Bagaimana kamu tidak bertambah kokoh tawhidnya Kalau artilah ternaknya adalah Bagaimana kamu bisa tidak beriman kepada Allah Tidak percaya kepada Allah Kemudian kalau kita terjemahkan setara bebas Jangan memandang hidup ini hanya untuk kini dan di sini Tapi hidup ini adalah Dulu kita tidak ada Kemudian kita ada seperti sekarang Setelah kita ada seperti sekarang Bagaimana? Apa selesai? Tidak? Kita dilanjutkan Setelah kita eksis ada seperti sekarang ini Allah akan mematikan kita Kalau sudah Kalau sudah mati Apakah selesai? Tidak Masih berlanjut Kehidupan ini Masuki kepada episode yang keempat Yaitu apa? Summa yukhikum Kemudian kita dihidupkan lagi oleh Allah Setelah dihidupkan Sekalas dihidupkan lagi oleh Allah Apakah kehidupan itu selesai? Tidak Allah masih memberikan informasi Summa ilaihi turja'un Kepadanya kita Semua akan kembang Untuk apa? Untuk mempertanggungjawaban Mempertanggungjawabkan rapot kita Rapot kita Catatan kita selama di dunia Itulah pentingnya Bagi kita semua Karena hidup itu tidak gini Dan disini Maka kita perlu Mempunyai bekal yang cukup Bekal yang cukup Apa bekal manusia? Bekal yang cukup itu apa? Saya akan mencoba Ternyata bekal itu Tidak hanya bekal Bekal materi Bekal materi diperlukan Bekal materi diperlukan Tapi ada bekal yang lain itu Nah bekal manusia itu apa? Bekal manusia itu apa? Kita lihat nanti Jadi memang tidak salah Kita itu Untuk mempunyai bekal Bekal materi Karena memang Manusia itu Dalam alam materi ini Juga butuh Butuh materi Butuh materi Itulah yang Dibutuhkan manusia Yang pertama Karena manusia Yang kelihatan Bagi kita adalah materi dulu Apa salah? Tidak Manusia itu memang Kebutuhannya materi Kemudian Untuk hidup itu Juga butuh materi Tetapi Ada kebutuhan lain Ada kebutuhan lain Yang Itu tidak di Kadang-kadang kita Kita lupa Saya ingin Share ini Sekalian Coba itu Ini kotor apa? Bapak-Ibu Sebentar Saya mau Share ini Bukal manusia Apa ini? Bukal manusia Kita lihat Sekalian Jadi ternyata Bekal manusia Itu Yang pertama Itu seperti Disebutkan Di dalam Surat Surat Al-Baqarah Ayat yang Ke Ayat yang Ke 197 Andalah Kamu menambah Bekal Dan bekal Yang disebut Oleh Al-Quran Itu apa? Wata Zawwatu Fa'ina Khayarazadid Taqwa Tambahkanlah Bekal Untuk kamu sekalian Dan kata Al-Quran Apa? Sebaik Baik Bekal Itu adalah Taqwa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Wata Zawwatu Fa'ina Khayarazadid Taqwa Fattaquun Ya Ulil Al-Baq Jadi Sekalian Bukan berarti Kita ini Menambah Bekal Hanya Bekal 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 Taqwa Saja Tapi kita Diajarkan Oleh Al-Quran Bekal Itu Juga Bisa Berbentuk Materi Atau Bekal Macam-macam Yang dibutuhkan oleh Manusia Nah Kita Lihat Di sini Sekarang Coba Pada PPT Ini Kita Bisa Mencermati Bersama Sekarang Kita Mencermati Bersama Ini Ini Surah Al-Baq Ayat Yang Ke 197 Wata Zawadu Baena Khair Az-Zadid Taqwa Yang Artinya Apa Artinya Bertambahlah Tambahkanlah Bekal Kamu Sekalian Dan Sebaik Baik Bekal Itu Adalah Taqwa Dan Bertakwalah Kepadaku He Orang Orang Yang Berakal Kita Dika Runia Oleh Allah Adalah Akal Untuk Berpikir Nah Kemudian Apa Sekalian Allah Mengajar Kepada Tidak Bertambah Tambahkan Bekal Kamu Sekalian Dan Sebaik Penambahan Bekal Itu Adalah Taqwa Kepada Allah Subhanallah Nah Sekarang Apa Takwa Itu Ini kan Takwa Jadi Orang Biasanya Ketika Menyebut Takwa Yang Sering Kita Dengar Pada Kegiatan Sholat Jumlah Itu Sekurang-kurang Wasiat Takwa Itu Disampaikan Kepada Kita Diperdengarkan Kepada Kita Tapi Apa Sejumlah Takwa Itu Sekalian Makna Yang Sangat Seberhana Ini Disini Bisa Takwa Menjaga Diri Bisa Berarti Takwa Tapi Saya Ambil Makna Bahasa Yang Sangat Seberhana Apa Itu Takwa 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 Itu Adalah Waspada Dan Hati-hati Mengapa Kita Harus Waspada Dan Hati-hati Karena Ini Yang Halal Itu Jelas Yang Haram Itu Jelas Tapi Di antara Keduanya Ini Kan Ada Persoalan Persoalan Yang Abu Abu Maka Kita Harus Waspada Dan Hati-hati Yang Halal Jelas Kadang-kadang Kita Lupa Yang Haram Jelas Kadang-kadang Kita Lupa Apalagi 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 Di antara Keduanya Ada Persoalan Yang Abu Abu Nah Apa Apa Yang Diwaspadai Dan Diperhatikan Satu Itu Ucapan Perbuatan Tindakan Itu Semua Kita Harus Waspada Dan Hati-hati Jangan Sampai Ucapan Kita Karena Kekurang Hati-hatian Kita Mengucapkan Sesuatu Memunculkan Kalimat Sesuatu Akhirnya Mencelakakan Diri Dan Siapa Yang Harus Waspada Dan Hati-hati Semua Komponen Apakah Dia Pejabat Apakah Dia Rakyat Apakah Dia Ustad Semuanya Itu Harus Waspada Dan Hati-hati Sebab Yang Mempunyai Kemungkinan Untuk Celaka Terpelanting Itu Tidak Hanya Masyarakat Pejabat Bisa Juga Pejabat Juga Bisa Celaka Kalau Kurang Hati-hati Kita Lihat Kita Ingat Ada Seorang Pejabat Di Jakarta Calon Gubernur Akhirnya Karena Kekurang Hati-hatian Kekurang Hati-hatiannya Menyebabkan Dia Terpelanting Celaka Tidak Menjadi Calon Gubernur Malah Berubah Statusnya Menjadi Apa Menjadi Kanjeng Raden Tumenggung Noro Pidono Mungkin Belum Jauh Dari Ingatan Kita Itu Itu Karena Kekurang Hati-hatian Kita Banyak Juga Ustadz Yang Kekurang Hati-hatiannya Menjadi Celaka Akhirnya Masuk Ke Lembaga Pemasyarakat Kanada Tidak Jauh Belum Jauh Dari Ingatan Kita Nanti Kalau Saya Hanya Korupsi Satu Rupiah Saja Gantung Saya Dimonas Tapi Akhirnya Juga Korupsi Dan Akhirnya Seorang Ustad Itu Seorang Ustad Itu Dan Akhirnya Juga Masuk Masuk Lembaga Pemasarakat Pejabat Apa Kurangnya Pejabat Coba Kita Lihat Waktu Itu Ketua DPR Yang Kekaya Yang Melimpah Karena Kurang Hati-hatian Bagaimana Jadinya Masuk Juga Si Ditangkap oleh KPK Dan Masuk Ke Lembaga Pemasarakat Inilah Sejujurnya Waspada Dan Hati-hati Menjadi Sangat Penting Itulah Khotib Itu Setiap Jumat Mengingatkan Kepada Kita Takwalah Kamu Kepada Allah Dengan Sebenar-benarnya Waspada Dan Hati-hatilah Kamu Kepada Allah Dengan Sebenar-benar Waspada Dan Berhati-hati Ini Sangat Penting Jadi Bekal Bekal manusia Yang pertama Ini Adalah Takwa Kemudian Yang kedua Apa Bekal manusia Ini Kebiasaan Kebiasaan Apa itu Kebiasaan Di sini Karena Orang Orang Jawa Biasanya Menyebut Hidup itu Karena Biasa Orang Jawa Menyebut Witing Trisno Amargo Soko Budino Karena Kebiasaan Itulah Yang Saat Kita Reflek Itu Muncul Yang Kita Lakukan Yang Kita Kerjakan Maka Nabi Menyebut Apa Disitu Dimatikan Manusia Dibangkitkan Manusia Itu Karena Kebiasaannya Itulah Yang Kemudian Dalam Bahasa Psikologis Mungkin Bapak Ibu Yang Disikologi Kenal Apa Yang Namanya Reflek Itu Kebiasaannya Apa Kalau Kebiasaannya Itu Subhanallah Astagfirullah Innalillah Maka Yang Muncul Jika Itu Ketika Tersandung Reflek Nya Juga Innalillah Ketika Tersandung Reflek Nya Juga Astagfirullah Tapi Kalau Kebiasaan Kita Kebun Binatang Ya Ketika Tersandung Mesti Yang Muncul Juga Isinya Yang Keluar Dari Mulut Itu Kebun Binatang Itu Kebiasa Bahkan Saya Ingin Sampaikan Itu Sekitar Tahun Berapa Sekitar Tahun Tahun 2009 Itu Saya Besok Kebatal Satu Teman Di Rumah Sakit Itu Di Batang Itu Kemudian Apa Sekalian Karena Kelasnya Kelas Tiga Itu Penghuninya Di kamar Itu Ada Dua Tiga Orang Ada Orang Yang Sudah Kritis Kemudian Dituntun Ditalkin Oleh Suaminya Talkin Oleh Istrinya Terus Terus Suaminya Kritis Dital Pak Allah Allah Yang keluar Apa Ngombi Ngombi Berulang kali Begitu Setelah Selesai Itu Saya Tanya Kepada Istrinya Bu Bapak Ketika Sehat Itu Apa Pekerjaannya Ternyata Bapaknya Itu Adalah Biasa Menawarkan Minum Ngombi Karena Apa Pekerjaannya Adalah Penjual Minuman Keras Ngombi Ngombi Itu Membekas Ada Di bawah Sadar Dia Muncul Ketika Reple Itu Yang Kedua Dimatikan Manusia Dibangkitkan Manusia Itu Karena Kebiasaan Ini Hadis Nabi Tidak Bisa Orang Itu Yang Kebiasanya Tidak Baik Kemudian Jadi Khusul Khotima Itu Tidak Bisa Kita Ini Kan Di Kulis Sula Dibiasakan Berpakaian Juga Dibiasakan Bertutur Kata Juga Dibiasakan Berminta Dibiasakan Semuanya Kebiasaan Yang Baik Baik Semua Bahkan Ada Orang Itu Kebiasa Kalau Orang Itu Meninggal Dunia Kan Ini Kemudian Disedek Tangannya Begini Tapi Tidak Bisa Begini Coba Oh Itu Kebiasanya Mesti Pegang Tas Berikan Tas B Kembali Bisa Tidak Mau Terus Tangannya Begini Lagi Coba Diberi Uang 10.000 Itu Setelah 10.000 Tenang Artinya Oh Itu Kalau Begitu Kebiasaannya Dulu Ada Suka Minta Uang Ini Yang Kedua Ngarang Yang Pertama Betul Terjadi Yang Kedua Ngarang Bapak Dan Ibu Kemudian Apa Yang Ketiga Kebiasaan Yang Ketiga Jadi Modal Dekal Manusia Ini Yang Pertama Satu Takwa Yang Kedua Itu Kebiasaan Yang Ketiga Harus Mempertajam Dan Mempergalam Keilmu Kata Al-Quran Seperti Apa Kalau Kita Harus Punya Begal Ilmu Al-Quran Surah Al-Mujadilah Ayat Yang Sebelas Ini Menyebut Apa Disitu Ya Yoladina Amanu Ya Yoladina Amanu Ya Yoladina Amanu Yarfailahu Ladina Amanu Minkum Walladina Uthul Ilma Darujat Wallah Bima Ta'amal Jadi Bekal Kita Yang Ketiga Adalah Tetap Memperdalam Keilmu Lewat Tambah Saja Apakah Lewat Membaca Apakah Lewat Belajar Di Kampus Apakah Hadir Di Lokasi Lokasi Majlis Ilmu Tapi Ini Meningkatkan Keilmuan Kita Sebab Apa Ini Dua Ini Iman Juga Ditingkatkan Ilmu Juga Ditingkatkan Allah Akan Meninggikan Derajat Orang Yang Beriman Di Antara Kamu Dan Orang Yang Berilmu Pengetahuan Derajat Diangkat Tapi Ini Juga Ada Yang Memberi Penasiran Ini Beda Iman Itu Sendiri Ilmu Juga Sendiri Jadi Boleh Saja Orang Itu Hanya Meningkatkan Keilmuan Tanpa Meningkatkan Iman Atau Boleh Orang Itu Hanya Meningkatkan Iman Saja Tapi Tanpa Meningkatkan Keilmuan Tapi Kalau Antara Keilmuan Dan Keimanan Itu Tidak Dikombain Jadinya Begini Jadi Ilmu Itu Kalau Tanpa Iman Ya Seperti Lilin Di Tangan Pencuri Kita Punya Ilmu Tapi Tidak Punya Iman Jadinya Apa Lilin Artinya Penyukasuluh Yang Diserahkan Kepada Pencuri Suluh Itu Akan Disalahgunakan Untuk Apa Untuk Melakukan Kejahatan Tapi Kalau Iman Tanpa Ilmu Itu Seperti Lilin Di Tangan Anak Kecil Iman Orang Yang Beriman Itu Kan Jujur Jujur Kemudian Baik Hati Dan Sebagainya Seperti Anak Kecil Itulah Tapi Kalau Tanpa Ilmu Kemudian Lilin Itu Bisa Mencelakakan Diri Sendiri Dan Mencelakakan Orang Lain Seperti Anak Kecil Yang Memegang Lilin Itu Kan Bisa Membakar Diri Sendiri Dan Bisa Membakar Orang Lain Anak Kecil Ini Digambarkan Anak 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 Yang Soleh Karena Masih Lugu Ini Gambaran Orang Yang Beriman Tapi Tanpa Ilmu Kemudian Yang Keempat Apa Bekal Hidup Bekal Manusia Yang Keempat Itu Syukur Dan Tidak Mengeluh Apa Makna Syukur Dan Tidak Mengeluh Sakara Itu Disitu Dikatakan Apa Orang Yang Bersyukur Itu Merasa Cukup Dengan Apa Yang Dimidiki Sulit Dalam Kondisi Apapun Kita Harus Bersyukur Tapi Sulit Nya Kan Gini Duit Duit Sosyukur Maka Disitu Sekalian Kita Selalu Melihat Orang Yang Ada Di Bawah Untur Ilah Man Wa As Salam Minkum Lihatlah Orang Yang Materinya Dibakal Bapak Dan Ibu Bagaimana Kita Bisa Tetap Bersyukur Kalau Kita Hanya Melihat Yang Di Atas Lihat Yang Di Bawah Kita Lihat Yang Di Bawah Kita Hari Selasa Saya Memberikan Motivasi Di Depan Masyarakat Disabilitas Difable Ada Yang Tidak Punya Kaki Dua Ada Yang Satu Nah Terus Bagaimana Kalau Kita Melihat Mereka Yang Begitu Kita Bersyukur Tapi Apakah Mereka Bisa Bersyukur Mereka Masih Bersyukur Saya Sampaikan Bagaimana Ya Saya Sampaikan Allah Mengukur Mengukur Manusia Bukan Karena Fisiknya Bukan Karena Tampilan Tampilan Fisiknya Tapi Allah Mengukur Manusia Dari Hatinya Masing-masing Oleh Karena Itu Sekalian Sampaikan Kepada Mereka Jadi Difabel Para Difabel Itu Oh Ya Allah Itu Yang Dilihat Apa Untur Ilaman Allah In Allah Layan Duru Ila Swarikum Wala Ad Sama Wala Kim Yang Duru Ila Kulub Wala Wala Allah Itu Tidak Melihat Kamu Sekalipun Kamu Dalam Keadaan Cacat Tangannya Satu Kakinya Satu Kakinya Tidak Punya Kaki Malah Ada Demak Tidak Punya Kaki Tapi Masih Bisa Bersyukur Apa Karena Yang Dilihat Oleh Allah Bukan Anggota Tubuhmu Yang Cacat Tapi Allah Melihat Hati Kamu Sekali Tetap Bersyukur Tidak Hati Kamu Mereka Kemudian Juga Manduk Manduk Sekalian Kok Ternyata Allah Menghargai Seseorang Itu Bukan Karena Tampilan Fisiknya Bukan Tampilan Wajahnya Sekalipun Saya Ini Cacat Difable Tapi Allah Tetap Menghargai Manusia Itu Sama Yaitu Pada Hatinya Allah Tidak Melihat Bentuk Tubuhmu Tidak Melihat Posturmu Jadi Sama Sekalian Sama Jadi Saya Sampaikan Bapak Dan Ibu Saudara Saudara Yang Difable Semacam Ini Itu Nilainya Di sisi Allah Sama Dengan Orang Yang Utuh Orang Yang Utuh Orang Yang Utuh Sempurna Fisiknya Sempurna Jasadnya Yang Membedakan Apa Yang Membedakan Perbuatan Hatinya Itu Jadi Orang Yang Utuh Orang Yang Utuh Jasadnya Fisiknya Utuh Ganteng Punya Jabatan Tapi Dia Hatinya Hatinya Jahat Bagaimana Jahat Untuk Memperoleh Jabatan Dia Pergi Ke Dukun Pergi Ke Penjaringan Semua Yang Difable Sekalipun Cacat Begitu Tidak Punya Jabatan Tapi Hati Pandingan Dimuliakan Oleh Karena Selalu Bersyukur Selalu Bersyukur Tidak Pernah Macem-macem Ya Mensyukuri Apa Yang Ada Berusaha Sekalipun Jadi Tambal Ban Sekalipun Naik Sepeda Naik Kursi Roda Dari Demak Sampai Semarang Jadi Syukur Ini Apa Bagaimana Kita Harus Melihat Orang-orang Di bawah Kita Ternyata Para Difable Malam Itu Yang saya Sampaikan Mereka Mandok-mandok Dan Bersemangat Allah Tidak Membedakan Di antara Manusia Kecuali Mereka Yang Bisa Berbuat Atas Dasar Perbuatan Hati Bukan Karena Fisiknya Bukan Karena Postur Tubuhnya Tapi Karena Hati Kemudian Syukur Itu Seperti Apa Syukur Itu Kata Nabi Ketika Dapat Sedikit Kok Tidak Bisa Bersyukur Maka Ketika Dapat Banyak Malah Tidak Bisa Bersyukur Ada Contoh Seorang Istri Diberi Diberi Uang Oleh Suaminya Ini Ada Bonus Satu Juta Sang Istri Kok Mau Satu Juta Nanti Kalau Dapat Sepuluh Juta Alah Kok Sepuluh Juta Nanti Dapat 100 Juta Alah Kok Mau 100 Juta Tidak Pernah Selesai Tapi Ketika Diberikan Sedikit Itu Bisa Bersyukur Nanti Kalau Diberi Banyak Tambah Bersyukur Terus Bagaimana Yang ketiga Konsep Syukur Itu Adalah Ketika Seseorang Bagaimana Seseorang Melihat Dirinya Seolah Yang Rekoso Yang Mendapat Cobaan Itu Diri Sendiri Padahal Ternyata Masing-masing Orang Itu Punya Persoalan Yang Tidak Sama Maka Disitu Pada Surah Alim Rans 140 Itu Allah Mengajarkan Bada Kita Jika Kamu Mendapat Luka Maka Kaum Lain Pun Juga Mendapat Luka Yang Serupa Jadi Jangan Dikira Yang Rekoso Yang Mendapat Cobaan Itu Hanya Kita Orang Lain Pun Juga Mendapat Cobaan Juga Ada Persoalan Jangan Menganggap Yang Punya Persoalan Kita Sendiri Orang Lain Juga Mempunyai Persoalan Yang Mungkin Tidak Sama Itulah Bapak Dan Ibu Orang Jawa Menyebut Wang Wish Wang Sinawang Kan Gitu Wang Sinawang Gitu Penak Tapi Bungin Rasa Turu Karena Ternyata Lai Muter Kedagangan Wish Saka Utangan Gitu Sama Keliatannya Enak Nyaman Gitu Nah Ini Jadi Kita Tiga Ayat Ini Tiga Pesan Dua Pesan Nabi Satu Pesan Al-Quran Dijadikan Dasar Untuk Supaya Tetap Bersyukur Kepada Allah Subhanahu Wata Kemudian Kemudian Yang Kelima Sabar Jadi Modal Manusia Itu Sabar Sabar Itu Bukan Terima Bukan Sabar 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 Adalah Berusaha Secara Terus Menerus Terus Sabar Dan Sabar Itu Digambarkan Oleh Allah Dalam Surah Al-Baqarah Ayat 45 Pada Ayat Jadikanlah Sabar Dan Sholat Sebagai Penolong Kamu Atau Mintalah Kamu Kepada Allah Dengan Sabar Dan Sholat Mintalah Kamu Kepada Allah Dengan Sabar Dan Sholat Jadi Minta Kepada Allah Sabar Berusaha Terus Menerus Sholat Dilakukan Secara Terus Menerus Mengapa Sholat Itu Berat Karena Itu Dilakukan Secara Terus Menerus Dan Tidak Ada Gantinya Ini Simbol Bahwa Sholat Itu Adalah Ibadah Ibadah Yang Utama Maka Keutamaan Sholat Dikatakan Berat Tidak Gantinya Terus Menerus Maka Digandingkan Dengan Sabar 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 Ini Adalah Berusaha Secara Terus Menerus Tidak Boleh Sabar Itu Belum Sabar Bapak Dan Ibu Saya Sekalian Kemudian Modal Kita Yang Ke Yang Ke Ini Yang Ke Tujuh Yang Ke Tujuh Itu Adalah Zuhud Atau Seimbang Seimbang Itu bagaimana Jadi Jadi orang Yang Zuhud Itu Kalau Dijadikan Bekal Manusia Kalau Menurut Ayat Ini Begini Surah Al-Qasos 77 Hidup Itu Harus Seimbang Tidak Hanya Untuk Kehidupan Materi Saja Tapi Kehidupan Spiritual Jadi Yaitu Juga Tidak Meninggalkan Materi Tidak Menonjolkan Spiritual Juga Tidak Menonjolkan Materi Atau Menomor Duakan Spiritual Jadi Ini Berjalan Bersama Paralel Kemudian Zuhud Itu Seimbang Itu Juga Dikatakan Bahwa Kehidupan Jiwa Yang Seimbang Kehidupan Jiwa Yang Zuhud Itu Apa Tidak Mudah Kagetan Jadi Orang Yang Zuhud Itu Orang Mudah Kagetan Orang Gampang Silo Itu Zuhud Itu Jadi Zuhud Itu Jangan Diartikan Kemudian Mengucilkan Diri Kemudian Tinggal Sendirian Banyak Dikir Tidak Zuhud Itu Zuhud Itu Bagaimana Menghadapi Dunia Itu Tidak Kagetan Maka Pada Surah Al-Hadid Itu Ayat 23 Allah Menyebut Apa Kamu Itu Tidak Usah Susah Kalau Kamu Ditimba Sesuatu Neng Rakyu Angel Angel Lora Sidik Mesti Leng Gresno Sab Barbar Padahal Sakitnya Dengan Sehatnya Banyak Mana Banyak Sehatnya Tapi Lora 10 Dino Rasanya Sudah Seperti 5 Tahun Itu Namanya Apa Kaget Tidak Quran Mengatakan Kamu Jangan Kaget Duit Duit Jangan Terlalu Senang Kan Itu Sekarang Kan Baru Ada Suksesi Biasa Saksesi Jadi Rektor Tidak Jadi Rektor Ya Biasa Jabat Atau Tidak Jabat Ya Biasa Dan Jangan Terlalu Senang Nanti Jabat Jadi Rektor Wah Senangnya Sampai Lupa Dunia Biasa Jadi Hidup Ini Biasa Wajar Wajar Saja Itu Zuhud Wajar Wajar Saja Zuhud Tidak Terlalu Senang Dan Tidak Terlalu Susah Tidak Terlalu Senang Ketika Memperoleh Sesuatu Yang Menguntungkan Dirinya Dan Tidak Terlalu Susah Ketika Sesuatu Terlepas Dari Tangannya Inilah Yang Disebut Zuhud Itu Bisa Kita Membuat Contoh Contoh Yang Lain Ketika Kita Punya Uang Ya Tidak Terlalu Senang Biasa Ketika Tidak Punya Uang Ya Biasa Tapi Itu Kan Sulit Dilakukan Mesti Senang Senang Sampol Poli Orang Duit Sampol Poli Itu Jiwa Yang Tidak Simbang Ketika Sehat Wah Senang Sampol Poli Sampai Lupang Ibadah Lupah Sedekah Dan Sebagainya Ketika Sakit Ya Sampol Poli Kalau Orang Yang Bersyukur Ternyata Orang Duit Yang Menderita Itu Ternyata Juga Banyak Yang Punya Persoalan Juga Sama Banyak Nah Bapak Dan Kemudian Yang Kelapan Ya Yang Kelapan Ini Tawakal Sudah Ini Yang Terakhir Apa Itu Tawakal Disitu Disitu Sebutkan Orang Yang Tawakal Itu Akan Diberi Rezeki Oleh Allah Yang Tidak Diduga Duga Kita Jangan Ber Ber Hayal Kalau Rezeki Itu Hanya Uang Saja Barang Siapa Bertawakal Kepada Allah Allah Akan Mencukupkan Keperluannya Karena Pasrah Pasrah Semuanya Kita Serahkan Kita Menyelahkan Seluruh Hasil Usaha Kita Kepada Allah Sudah Itulah Rezeki Rezeki Jadi Rezeki Itu Bukan Berarti Dalam Arti Materi Semata Tidak Tapi Rezeki Itu Bisa Bisa Berubah Kebahagiaan Rezeki Yang Baca Surat Surat Al-Fatihah Bersama Sama Allahumma Salli Ala Muhammad Wa Ala Ali Bayti Wa Sahbi Wasallim Allahumma Inna Nasaluka Bi Hakk Al-Fatiha Al-Mu'addamati Wasam Il-Mathani Anta Tafalana Bikuli Khair Wa Anta Tafadla Alayna Bikuli Khair Wa Anta Jalana Min Ahli Khair Wa Anta Amilana Mu Amalataka Li Ahli Khair Wa Anta Faduna Fii Adianina Wa Anfusina Wa Ahlina Wa Awlatina Wa Ashabina Wa Ahbabina Min Kuli Mkhnatin Wa Fitnatin Wa Bu Sin Wa Zairin Inna Kaa Wali Kuli Khair Wa Mutafadzilun Bikuli Khair Wa Mu'ti Kuli Khair Dirahmatika Ya Arham Ar-Rahimin Dirahmatika Ya Ar-Rahimin Dirahmatika Ya Ar-Rahimin Wassalam Terima kasih Wa Rahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.